Pemirsa jasad seorang wanita muda yang berusia 20 tahun ditemukan mengapung di kolam bangsal X Galian Batubara, kilometer 6 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Morotubesi, Kabupaten Batanghari. Setelah melalui otopsi dan ciri khusus, terkuak korban yakni Ashifa yang hilang 4 hari lalu, warga pasar terusan Kecamatan Morobulian. Ashifa, wanita muda yang ditemukan di kolam X Bangsal Batubata, tewas mengenaskan tanpa pusana. Setelah diidentifikasi, hasil pemeriksaan tim medis forensik merupakan warga desa pasar terusan yang hilang beberapa hari lalu. Rabu sore sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Parat, jenazah Ashifa datang ke rumah duka, disambut dengan isak tangis keluarga korban, dan langsung dibawa ke Masjid Al-Khautsar, dusun pendakian desa Kelurahan Pasar Terusan. Jenazah disolatkan dan langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum, dusun pendakian desa Pasar Terusan, Kejamatan Morobulian, Kabupaten Batanghari. Kakak korban, Jumriati, mengutarakan cincin korban yang masih digunakan pada jasad adiknya menjadi keyakinannya. Jumriati berharap kepolisian segera usut tontas pelaku yang tega menghabisi nyawa adiknya. Semoga pihak kepolisian menindaklanjuti kasus tersebut dan pelakunya mendapatkan balasan yang setinggal. Ini ikat rambut, wajah, cincin yang dipakai jenazah, bentuk-bentuk pestur tubuh. Kita merasa terpukul enggak Pak dengan mendapatkan informasi seperti ini? Hal senada diungkapkan Asmil Umur, PJKD Sepasar Terusan. Dirinya tidak menyangka warganya menjadi korban kebiadapan pelaku. Asmil harap polisi segera mengunggap pelakunya. Kita mengumpulkan warga kita yang telah meninggal di pelanam kemarin. Kita telah dipastikan ini betul-betul warga kita Pasar Terusan yang bernama Nasibah. Yang selanjutnya kami selaku pemerintah Pasar Terusan dan juga keluarga mengharapkan kepada pihak kepolisian untuk dapat mengungkap motif dan pelakunya. Sementara AKP Husni, kasat tereskrim Polres Batanghari mengatakan, identitas pelaku berhasil diungkap setelah tim medis forensik melakukan identifikasi. Diketahui adanya kesamaan pada sidik jari dan kesamaan pada gigi korban. Tewasnya korban diduga adanya unsur perencanaan pembunuhan. Karena di tubuh korban didapatkan adanya bekas luka yang berasal dari pendatajam. Pihak kepolisi yang berjanji akan mengungkap kasus tersebut dengan mengumpulkan barang bukti dan segera melakukan pengunggapan dengan mencari saksi-saksi. Identitas korban sekarang tadi barusan berhasil untuk kita identifikasi. Kita cocokkan hasil pemeriksaan sidik jari dengan database sidik jari yang kita punya. Kemudian pemeriksaan gigi dari pihak rumah sakit dapat dikatakan ada kecocokan dengan keakuratan yang cukup tinggi. Bahwa memang korban ini tersenama nasifah yang sempat dihilang, dikabarkan hilang beberapa hari yang lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum dan dari hasil otopsi, pemeriksaan otopsi sementara, untuk tubuh korban memang diduga ada bekas-bekas luka merupakan dari pemeriksaan benda tajam. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.